Halo semua, balik lagi di channel gue Di video kali ini adalah eksklusif konten ya Jadi eksklusif konten itu gue akan mereview Atau sederhana memastikan aman Saat lo beli gear, pedal, gitar atau apapun itu Di Bangbong Musik Bekasi Alright, kali ini ada Bentar Ini Paleton GP200 Jadi Purwakarta ya Jadi mas yang di Purwakarta sikat Paleton GP200 disini Dan Minta diisiin preset dari gue Yuk, kita langsung bongkar pedalnya ini Brand new atau baru Harganya Rp 5.220.000 Langsung aja kita unboxing Ini sekaligus unboxing Mastiin pedalnya aman Dan kita isi preset juga Anjay, gokil Jadi beli Paleton GP200 di Bangbong Musik Diisiin preset Terus tadi gue iseng tanya gitu Mas, pake gitar apa mas di rumah? Jadi pas kita isiin preset Bisa langsung Dengan gitar yang Masnya pake gitu Kan lebih masuk ya Jadi kadang kita isiin preset Gue biasa pake Stratocaster Kalo gitar yang lo pake lain kan Terdengarnya Enak nih Tapi Saat lo mainin Kok beda ya? Ya, soalnya beda gitar kan beda karakter juga ya Oke Ini brand new atau baru? Kita unboxing Kita langsung Biasanya Biasanya kalo orang beli GP2 ini ya Wow, gokil Brand new atau baru? GP200 Jadi biasanya kalo orang beli GP200 Gue selalu install firmware terbaru men Jadi langsung ready to play Yuk Kita langsung cobain Dan kita isiin preset Buat mas yang di Purwakarta Nyala Anjay, nyala Pastilah masa beli Barang rusak Disini gak jual barang rusak bre Disini jual barang yang aman Alright Kita langsung Pertama Pertama yang biasa gue lakukan adalah Gue install firmware terbarunya Oke Valeton GP200 Ini keliatan gak sih? Ya kalo gak keliatan Harap maklum ya Oke Langsung terhubung Jadi Ini gue gak pake soundcard Valeton GP200 Sekaligus bisa jadi soundcard Jadi gue Update dulu Firmware-nya nih Dengan yang edisi sekarang Oke Sambil Nungguin Update-nya Kelar Sadis Langsung Update-nya Bess 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 Oke Jadi Mas yang di Purwakarta Dia katanya Gitar gue Ini bang Fender Jazzmaster Nah Kebetulan gue ada Fender Jazzmaster juga Jadi kita langsung Bikin preset untuk Fender Jazzmaster aja sekalian Iya gak sih? Jadi slow Disini gitar banyak Jadi kita bisa Kurang lebih lah Kurang lebih Lo pake gitar apa ya Kita Bikinin presetnya Pake gitar yang lo pake Biar soundnya Lebih Lebih Apa yang terkenal disini Kurang lebih Pas lo mainin Ya sama Karena pedalnya sama Dan Gitarnya juga Sama Iya gak sih? Dan gitar ini Ready stock juga ya Di Bangbong Musik Bekasi Jadi lo bisa sikat Gitar ini juga deh Siapa tau ada yang liat Ih gue nastir gitarnya bang Ya sikat langsung Harganya berapa? Ini untuk saat ini Update harganya 18 juta Ini Fender America Performance Warnanya juga Berer nih Jarang Jarang beredar Warna-warna kayak gini Ini kita Displayan nih Jadi banyak debunya nih Tapi tenang Kalau lo beli Kita pasti rapiin lagi dong Slow Yuk Langsung yuk Ini sembali nunggu Updatean firmware terbaru Jadi Violetone GP200 ini Sekaligus Bisa jadi soundcard Men Jadi disini Gue cuman colok kabel data Sama Power adaptornya doang Ini inputnya Men Jadi outputnya Kita Gak pake outputnya Outputnya langsung ke Computer Jadi Terotomatis Dia bisa jadi Kabel data Itulah kerennya Pedal-pedal Kekinian Atau pedal-pedal Jaman sekarang Nah Setahun bawaannya Sebenernya udah Oke banget Tapi Karena request yang beli Mau preset Seperti yang gue pake Seperti yang gue pake Jadi kita masukin Preset yang Gue pake Apakah Enak Untuk Jazzmaster Soalnya gue bikin Presetnya pake Stratocaster Ini juga pertama kali Jadi langsung aja Kita cobain Nah ini udah Firmwarenya udah Terupdate dengan Firmware yang terbaru Kita langsung Isiin aja Jadi isinya juga cepet Kok gak lama Kok Kita langsung import Nah ini gue punya sound Yang biasa gue pake Kita langsung Kopas Kesini aja Jadi prosesnya juga cepet Men Gokil Jadi efek jaman sekarang Emang Mempermudah sih Mempermudah sekali sih Oke Blop Langsung masuk Iya gak Asik ya Gokil Langsung yuk Kita cobain Nanti gue Buka Ini dulu nih Apa namanya DAWnya dulu nih Supaya Langsung gue record Di DAW ini Jadi Lo bisa dengerin Soundnya lebih Asoy Iya gak zee Yuk kita tes dulu Bunyi apa gak Siapa tau gak bunyi Bunyi kan Bunyi Kita tuning dulu Yang pasti gitarnya Jadi Ini sebenernya GP200 udah Salah satu pedal Digital yang menurut gue Udah Udah complete men Dari Tunernya juga bagus Tampilan layarnya bagus Dan soundnya Langsung yuk Kita record dari sini Supaya nanti Di video ini Suara gitarnya Terdengar Jelas Yuk ini Clean soundnya Jadi ini Preset yang gue pake Sekaligus gue Reviewin Dia terotomatis Jadi sound Oke Kita tuning lagi Oke Anjir Anjir Tadi Atasnya D Tantusan Kok pas gue Gendreng D Ini Preset nomor Satu Basicnya Clean sound Aman Aman Enak Ini Preset nomor Dua Yang biasa gue pake Ini Crunch Jadi Kalau crunch yang gue pake Gue suka mainin volume Jadi ini Oke Gawai gak Gawai 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 Dan yang ketiga Gue kasih nama Jenny Itu adalah Basicnya Woman tone Jadi sound Sound yang lebih buruk Gawai 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 Sani seru Kalau yang nomor Duanya ini kan Yang si Jono ini kan Lebih Bright Lebih Beringas Kalau Jenny Lebih lembut Oke Dan yang ketiga Itu Gue kasih nama Prank Ini Basicnya Lebih Gahal Bar 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 Bet Bar 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 kommer Dan ternyata aman juga Ini untuk pake Gue basicnya bikin ini pake Stratocaster Tapi ternyata pake Jazzmaster Aman ya Oke jadi sekali lagi thank you mas yang di Purwakarta Yang udah order Valetone GP200 Di Bangbong Musik Bekasi Dan buat temen-temen yang mau order Juga boleh Ini brand new atau baru Tapi kita langsung update firmware terbaru Dan kita masukin preset Kalo lo mau preset dari gue Kalo gak mau juga gak apa-apa Jadi kayak gitu Jadi gue masukin preset seperti ini Dan menurut gue oke Ternyata aman banget pake Jazzmaster juga aman Dan thank you sekali lagi mas yang di Purwakarta Yang udah order GP200 di Bangbong Musik Bekasi Sia Nantikan konten-konten selanjutnya Thank you bro Terima kasih telah menonton!